Intro Satuan Resurse Narkoba Polres Kunung Gidul menangkap sebanyak 4 orang bandar narkoba yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kunung Gidul dari tangan para pelaku polisi mengamankan sesumlah para bukti diantaranya obat telarang berupa pil ribuan putir adapun keempat pelaku tersebut mempunyai inisial nama DS 23 tahun dan LK 34 tahun yang keduanya adalah warga Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman kemudian AS 30 tahun warga Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman dan NP 28 tahun warga Kapanewon Padok Kabupaten Kunung Gidul dari keempat pelaku salah satunya adalah residu fish yang pernah dipenjara dengan kasus yang serupa keempat orang pelaku ini merupakan jaringan lama yang memasarkan barang haram ini ke wilayah Yogyakarta khususnya di Kabupaten Kunung Gidul para pelaku dilakukan penangkapan di lokasi berbeda tanpa adanya perlawanan berhasil menangkankan persangka DSM tempat angka raya Sleman kemudian warna putih Islam belum bekerja alamat di Perangganan Sleman berang putih yang berhasil kita emaskan dari persangka DSM 1 HP 19 keputih berwarna putih dengan logo Y dan wangkoneh Sleman Joran sebesar Rp150.000 pelaku dikenakan Pasar 197 Jum Pasar 101 atau Pasar 196 Jum Pasar 98 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang I36 tahun 2009 tentang kesehatan antangan hukumnya maksimal 15 tahun tersangka DSM ini mendapatkan barang dari tersangka lain yang nanti kita sila nanti tersangka IN 5 kali nangkankan TOD dengan hasil disualasi perbukus atau perbagunya Rp35.000 tersangka DSM mengakui menjual peluang hari ini setelah March 2020 Imaman Omad Harif mengabarkan dari Kapani Wanwanosari Kabupaten Genugitul untuk Genugitul TV Terima kasih telah menonton!